Halo haipi disangkan soal with Kanyoni Hai semuanya kembali lagi bersama Viany dari Kanyoni tidak terasa ya teman-teman kita semakin dekat dengan hari raya Idul Fitri nih teman-teman di kali ini aku mau ajak teman-teman untuk bikin instagram post untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dan disini aku mau pakai tema watercolor dan tau gak sih teman-teman semua elemen yang aku pakai di dalam desain ku kali ini merupakan elemen di kanva free loh teman-teman juga bisa bikin versi yang berbeda sesuai keinginannya kalian contohnya seperti ini teman-teman udah lihat hasil desainnya yuk kita langsung masuk ke tutorialnya seperti biasa teman-teman masuk dulu ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu setelah itu teman-teman ke bagian sosial media dan kalian klik yang instagram post template setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini langkah pertama yang akan kita lakukan adalah ke bagian elemen kemudian teman-teman masukkan keyword watercolor dan kalian tambahkan warna yang ingin kalian pakai disini aku akan pakai watercolor warna biru kita tulis watercolor blue kemudian kita klik foto kalau teman-teman bisa pilih mana yang mau kalian pakai aku akan cari yang versi gratisnya aja ya teman-teman contohnya yang ini kita klik dulu kemudian kita klik kanan dan set image as background setelah itu teman-teman kembali ke elemen kalian cari kalian cari mosquicity kita klik grafik kita akan pakai yang ini kalau teman-teman mau cari variasi yang lainnya kalian juga bisa pakai keyword mosquic silhouette nanti akan muncul deh pilihan-pilihan yang versi gratisnya kita perbesar dulu karena seperti ini kita taruh di setengah bagian dari desainnya kita kita ganti jadi warna putih kode hexnya itu F sebanyak 6 kali kalau sudah teman-teman di bagian elemen kalian cari yang namanya shape kita masukkan shape kotak kita ubah warnanya dengan warna putih dan kita taruh di area bawah dari siluetnya ya teman-teman kalau sudah teman-teman bisa search yang namanya white star illustration kita klik grafik kita akan masukkan yang ini teman-teman bisa taruh secara random dimana peletakan bintang-bintang yang ada kita bisa copy paste aja sesuai keinginannya teman-teman ya next kita akan masuk lagi ke bagian elemen kemudian kita cari islamic lantern kita klik grafik kita masukkan yang ini kita taruh di bagian atas dari desainnya kita setelah itu teman-teman balik lagi ke elemen kita cari yang namanya grass kita klik grafik aku akan ambil yang ini ya teman-teman karena yang ini gratis kita taruh di bagian bawah kita perbesar kira-kira seperti ini next kita akan tulis tulisan selamat hari raya idul fitri teman-teman bisa klik dulu di teks kemudian klik at the heading disini kita tulis selamat hari raya kemudian kita ganti fontnya dengan font u-k-i-j spasi q-o-l-y-a-z-m-a kita pilih yang ini kita perbesar dulu kemudian kita copy paste idul fitri taruh deh seperti ini next kita akan masukkan ilustrasi pemanisnya teman-teman bisa ke bagian elemen lagi kalian bisa cari religious islam muslim masih di bagian grafik kalian scroll aja sampai kalian melihat ilustrasi yang ini teman-teman ada yang gratis kalian klik titik 3 kemudian kalian klik see more like this nanti kalian akan melihat beberapa rekomendasi-rekomendasi elemen yang sejenis tapi masih elemen canva free kalian bisa pilih aja sesuai keinginannya kalian mau pakai yang mana aku akan pakai yang ini kita perkecil dulu kita taruh di sini kemudian kita masukkan elemen yang tadi yang ini kita taruh di sebelah kanannya next kita akan pilih lagi textnya kemudian teman-teman klik bagian text color kita akan pakai fitur eyedropper teman-teman arahin aja ke salah satu area dari ilustrasinya supaya tulisannya itu senada di sini aku akan pakai warna biru sama untuk warna selamat hari rayanya juga aku pakai warna biru kemudian kita klik efek kita pakai efek curve tapi kita turunkan curve nya jadi cuma sedikit nih lengkungannya teman-teman juga usah banyak-banyak kalian bisa atur aja curve nya sesuai keinginannya kalian nah disini aku akan pakai di bawah 20 aja ya teman-teman kita atur posisi tulisannya kita perbesar dan tara sudah deh selesai teman-teman bisa sesuaikan lagi aja sesuai keinginannya kalian misalkan pakai keyword-keyword yang berhubungan sama idul fitri ada gambar pambing, gambar musola, gambar beduk pokoknya kalian bisa sesuaikan aja dengan kebutuhannya kalian inginnya seperti apa kalau misalkan teman-teman sudah selesai membuat desain kalian juga bisa kasih animasi ke dalam desainnya kalian supaya lebih menarik lagi nih misalkan mau ditambahin slick, fun, party, disco, atau apapun nih pokoknya terserah kalian seperti apa kalau seandainya teman-teman sudah selesai mendesain dan kalian pakai animasi nanti kalian downloadnya sebagai mp4 teman-teman kita pilih yang mp4 video nih cuma kalau teman-teman nggak pakai animasi cuma mau desainnya doang kalian download sebagai png baru deh nanti kalian post di instagramnya kalian oke deh teman-teman simpul banget kan tutorialnya yuk langsung dicoba juga dibuat juga versi kalian sendiri jangan cuma ditonton doang aku tunggu hasil karyanya teman-teman tag aku di instagram story dengan hashtag gocanflashen dan mention aku di at kanioni c-a-n-i-o-n-y-nya 2 thank you semuanya yang sudah menonton tutorial ini sampai akhir semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya bye bye bye